Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas Relasi dan fungsi Part yang ke-15 Yaitu tentang contoh soal dari fungsi genap dan fungsi kanjil Simak terus video ini Sampai akhir Kalau di part sebelumnya kita sudah membahas Bagaimana cara menentukan suatu fungsi itu Termasuk fungsi genap, fungsi kanjil, dan fungsi genap Atau bukan keduanya secara grafik Waktu itu kita pakai contoh soal Pakai grafiknya fungsi induk ya Nah sekarang kita pakai cara yang kedua Yaitu pakai cara aljabar Jadi disini perintahnya tentukan apakah fungsi-fungsi berikut Termasuk fungsi genap, fungsi kanjil, atau bukan keduanya Disini ada 3 fungsi yang akan kita tentukan Tapi kita tidak perlu menggambar grafiknya Kita akan kerjakan secara aljabar Nah gimana caranya? Gini Prinsipnya kalau secara aljabar fungsi genap itu adalah Fungsi yang memenuhi F min x sama dengan fx Kalau fungsi kanjil itu adalah fungsi yang memenuhi F min x sama dengan min fx Jadi langkah-langkahnya seperti ini Kalau secara aljabar Kalian cari f min x Jadi dari fx ini kalian cari f min x Dihitungkan ketemu berapa rumus f min x Yang pertama dicek Apakah f min x sama dengan fx? Kalau iya berarti langsung fungsi genap Kalau enggak, kita cek lagi Apakah f min x itu Hasilnya itu sama dengan min fx? Jadi min fx kita hitung Kita hitung rumusnya gimana Bandingkan Apakah f min x sama dengan min fx? Kalau iya, berarti fungsi ganjil Kalau enggak lagi Artinya f min x tidak sama dengan fx Terus f min x tidak sama dengan min fx Berarti bukan keduanya Simpel, caranya seperti itu Kita mulai ya Dari soal A fx sama dengan 2 fx sama dengan 2 merupakan fungsi konstan Kita coba cari f min x-nya Kalau fx sama dengan 2 Maka f min x juga sama dengan 2 Karena tidak ada variable x di ruas kanan Jadi x ini mau kalian ganti dengan Variable atau bilangan apapun Di kanan tetap nilainya 2 Enggak berubah Namanya fungsi konstan Ya kan? Jadi disini f min x sama dengan 2 fx juga sama dengan 2 Artinya ini f min x Sama dengan fx Kalau f min x sama dengan fx Berarti kita dapatkan jawaban soal A fx sama dengan 2 termasuk fungsi genap Oke? Kita ke soal B fx sama dengan 3x plus 1 Kita cari f min x-nya Berarti sama dengan Ini ada x-nya ya Kita masukkan Berarti 3 dalam kurung min x plus 1 Kita hitung Berarti f min x Sama dengan Ini berarti min 3x ya Min 3x plus 1 Kita cek Apakah f min x sama dengan fx? Enggak sama ya fx-nya 3x plus 1 F min x-nya min 3x plus 1 Berarti f min x tidak sama dengan fx Kita coba sekarang Apakah sama dengan min fx? Kita cari Kalau min fx di mana? Kalau min fx itu hati-hati ya Kalau f min x itu x yang ada di ruas kanan Dan diganti dengan min x Kalau min fx Seluruh fungsi yang di ruas kanan itu dikasih kurung terus di minus Anggapannya itu sama dengan Min dalam kurung 3x plus 1 Jadi seluruh fungsinya Kalau f min x itu x-nya yang di minus Kalau min fx itu seluruh fungsinya Seluruh fx itu di minus Ya, jadi disini Min fx sama dengan Min-nya kita masukkan ke kurung Berarti sama dengan min 3x min 1 Kita cek apakah F min x Min 3x plus 1 Sama dengan min fx Min 3x min 1 Hati-hati ini Min 3x-nya memang sama Tapi ini plus 1 Ini min 1 Jadi beda F min x Tidak sama dengan min fx Karena f min x tidak sama dengan fx F min x juga tidak sama dengan min fx Maka kita dapatkan jawaban soal B Fx sama dengan 3x plus 1 itu Bukan keduanya Oke Kita ke soal C Fx sama dengan x min 2 per x plus 1 Kita cari f min x ya Disitu atas bawah ada x-nya Diganti sama min x dua-duanya Jadi min x min 2 yang atas Yang bawah min x plus 1 Ini f min x-nya Apakah sama dengan fx? Jelas beda ya Ini kan x min 2 per x plus 1 Ini min x min 2 per min x plus 1 Jadi f min x tidak sama dengan fx Kita cek apakah sama dengan min fx sekarang Kalau min fx berarti seluruhnya ya Jadi min dalam kurung Atau lebih tepatnya itu kan pecahan Tidak usah dikurung ya Jadi langsung aja x min 2 per x plus 1 Lalu min-nya ini boleh kita masukkan ke pembilang ya Berarti min fx sama dengan ini min x plus 2 Tapi bawahnya tidak usah Salah satu saja Jadi per x plus 1 Oke kita cek apakah f min x ini Min x min 2 per min x plus 1 sama dengan min fx Yaitu min x plus 2 per x plus 1 Beda ya Jadi disini Karena f min x juga tidak sama dengan min fx Maka kita dapatkan jawaban soal C fx sama dengan x min 2 per x plus 1 itu bukan keduanya Oke Kita ke contoh soal berikutnya Perintahnya masih sama Tentukan apakah fungsi-fungsi berikut termasuk fungsi genap Fungsi ganjil atau bukan keduanya Soal A Fx sama dengan x kuadrat min 2 Kita cari f min x F min x berarti sama dengan Itu berarti min x dikuadratkan ya Hati-hati Bukan min x kuadrat Tapi min x dalam kurung kuadrat Min 2 Min x dalam kurung kuadrat itu ya x kuadrat kan jadi positif ya Jadi f min x sama dengan x kuadrat min 2 Apakah sama dengan fx? Sama Sama-sama x kuadrat min 2 Jadi karena f min x sama dengan fx Maka kita dapatkan jawaban soal A Fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah fungsi genap Oke Kita ke soal B Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x Kita cari f min x Berarti sama dengan min x dalam kurung pangkat 3 Min 3 dikali min x Gini kan ya Kita hitung Berarti ini f min x sama dengan Min x di pangkatan 3 Min kalau di pangkatan ganjil kan tetap min ya Jadi min x pangkat 3 Min 3 dikali min x Berarti jadi plus 3x Apakah f min x sama dengan fx? Beda ya Fx nya jelas itu x pangkat 3 min 3x Ini min x pangkat 3 plus 3x Jadi f min x Tidak sama dengan fx Kita cek apakah sama dengan min fx? Kalau min fx berarti kan seluruh fungsi kita kasih minus ya Jadi min dalam kurung X pangkat 3 min 3x Berarti min fx Sama dengan min x pangkat 3 Plus 3x Apakah f min x sama dengan min fx? Sama Sama-sama min x pangkat 3 Plus 3x Berarti disini f min x sama dengan min fx Sehingga kita bisa dapatkan jawaban soal B fx sama dengan x pangkat 3 min 3x Adalah fungsi ganjil Oke Kita ke soal C fx sama dengan x kwadrat min x plus 2 Kita cari f min x f min x berarti sama dengan min x dalam kurung kwadrat min dalam kurung min x plus 2 Berarti f min x sama dengan min x dikwadratkan ya x kwadrat Min min x berarti plus x plus 2 Apakah fx sama dengan f min x? Itu x kwadrat min x plus 2 Ini x kwadrat plus x plus 2 beda Berarti f min x tidak sama dengan fx Lalu kita cek min fx Min fx berarti kan di min semuanya ya Jadi min dalam kurung x kwadrat min x plus 2 Berarti min fx sama dengan min yang kita masukkan ke kurung Tandanya berubah semua Min x kwadrat plus x min 2 Kita cek Apakah f min x sama dengan min fx? Depannya aja sudah beda Ini x kwadrat min x kwadrat Tidak sama Berarti f min x juga tidak sama dengan min fx Oke Karena juga tidak sama dengan min fx Berarti kita dapatkan jawaban soal C fx sama dengan x kwadrat min x plus 2 Itu bukan keduanya Oke Kita ke contoh soal berikutnya Perintahnya masih sama Tentukan apakah fungsi-fungsi berikut Termasuk fungsi genap, fungsi ganjil Atau bukan keduanya Soal A Fx sama dengan mutlak 2x plus x Kita cari f min x Kalau f min x Berarti kan sama dengan Mutlak 2 dikali min x Gini kan ya Plus min x Berarti f min x Sama dengan Mutlak 2 dikali min x Itu mutlak min 2x Plus min x berarti min x Atau f min x Sama dengan Mutlak min 2x Itu sama aja dengan Mutlak 2x Ya kan Kan sama aja positif Mutlak min x sama dengan mutlak x Jadi mutlak min 2x sama dengan Mutlak 2x Min x Apakah sama dengan fx? Nggak sama ya Mutlak 2x nya sama Tapi ini plus ini min Jadi F min x Tidak sama dengan fx Kita cek Apakah sama dengan min fx? Kalau min fx itu Sama dengan Min Dalam kurung Mutlak 2x Plus x Berarti kalau min nya Kita masukkan ke kurung Berarti min fx sama dengan Min mutlak 2x Min x Beda juga Min x nya sama Tapi ini mutlak 2x Ini min mutlak 2x Berarti F min x Juga tidak sama dengan Min fx Karena tidak sama dengan fx Dan juga tidak sama dengan Min fx Maka kita dapatkan Jawaban soal A Fx sama dengan mutlak 2x plus x Itu bukan keduanya Oke? Kita ke soal B Fx sama dengan mutlak x Plus x kuadrat Kita cari f min x Berarti sama dengan Mutlak min x Plus dalam kurung min x Dikuadratkan Jadi f min x Sama dengan Ingat ya Sifat dari mutlak Mutlak min x Itu sama dengan Mutlak x Plus min x Dikuadratkan Itu x kuadrat Apakah sama dengan fx? Ya Sama-sama mutlak x Plus x kuadrat Berarti f min x Sama dengan fx Karena f min x Sama dengan fx Berarti kita dapatkan Jawaban soal B Fx sama dengan mutlak x Plus x kuadrat Ini termasuk Fungsi genap Oke? Oke, sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari web ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya